Halo Tribuners, berikut rangkuman peristiwa terpopuler di Jambi hari ini. Berita pertama, kuasa hukum keluarga Brigadir Yosua Johnson Panjaitan menyebut Vera Simanjuntak mundur dari pekerjaannya sebagai bidan. Ia merasa tertekan setelah kematian Brigadir Yosua dan pemberitaan terkait kesaksiannya usai pemeriksaan di Polda Jambi. Hal itu diungkapkan Johnson Panjaitan saat ditemui Tribun Jambi di kota Jambi pada Kamis 28 Juli 2022 sore. Vera sebelumnya merupakan seorang bidan yang bekerja di Merangin, Jambi. Ia telah menjalin asmara dengan Yosua saat masih kuliah. Soal itu Yosua bertugas sebagai anggota BRI MOB di Pamenang. Johnson menyorot keamanan pada diri saksi penting dalam kasus dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua yang dilaporkan oleh keluarga. Ia mengatakan saat ini saksi dalam posisi rentan minim perlindungan pada mereka. Saksi dan pihak yang rentan ucapnya harus dilindungi tanpa harus memohon apalagi mengemis perlindungan. Saat ini ia berharap agar masyarakat bisa terus memberikan dukungan agar kasus ini bisa terungkap terang benderang. Autopsi ulang telah digelar untuk menjawab keraguan atas autopsi yang dilakukan sebelumnya. Permohonan melaksanakan disampaikan oleh keluarga Brigadir Yosua Huta Barat melalui kuasa hukumnya. Pelaksanaan autopsi ulang ini melibatkan dokter forensik independen, penasehat, dan juga pengamat yang ditunjuk keluarga. Di antara dokter forensik tersebut ada yang berasal dari persatuan dokter forensik Indonesia. Diberitakan sebelumnya Brigadir Yosua Huta Barat meninggal dunia pada Jumat 8 Juli 2022 sore. Keterangan polisi Yosua tewas dalam baku tembak dengan Baradae di rumah Irjen Paul Verdi Sambo. Motif baku tembak polisi mengatakan berawal dari aksi Brigadir Yosua Huta Barat yang masuk ke kamar pribadi Verdi Sambo. Di dalam kamar itu ada istri Verdi. Yosua disebut polisi melakukan pelecehan dan penodongan senjata. Kemudian ada teriakan istri Sambo hingga akhirnya Baradae turun memeriksa ke arah sumber teriakan. Ia menegur Yosua yang baru keluar dari kamar kemudian dibalas tembakan dan akhirnya baku tembak. Namun pihak keluarga banyak yang meragukan kronologi tersebut. Apalagi di tubuh Yosua juga ada bekas mirip luka sayatan dan luka lebam. Selain itu juga merasa janggal dengan lamanya polisi menyampaikan pernyataan pers, yakni tiga hari setelah Yosua meninggal dunia. Tak hanya itu kejadian berikutnya juga membuat publik semakin merasa janggal karena pencabutan dekoder CCTV hingga lokasi kejadian yang ternyata tidak juga dipasang garis polisi hingga beberapa hari setelah kejadian. Berita kedua, pelaksanaan otopsi ulang Brigadir Yosua telah dilaksanakan pada Rabu 27 Juli 2022 lalu di Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Bahar. Selain itu dalam pemakaman ulang juga sesuai dengan harapan pihak keluarga yaitu dilakukan secara kedinasan. Dengan dilaksanakan dua keinginan keluarga tersebut tentunya pihak keluarga merasa dihargai. Ia mengucapkan terima kasih kepada Presiden, Kapolri, dan juga Menkumham yang terus mendorong pengungkapan peristiwa ini. Selanjutnya terhadap hasil otopsi, ia menyerahkan semuanya kepada tim forensik dan berharap bekerja secara independen. Apapun hasilnya nanti, ia berharap hasil yang terbaik dan dapat membuka kasus ini seterang-terangnya. Diketahui bahwa Presiden Jokowi beberapa waktu lalu memerintahkan kepada Polri untuk mengusut tuntas kasus ini, jangan ada yang ditutup-tutupi dan transparan. Demikian rangkuman peristiwa terpopuler hari ini. Simak terus update berita terkini di Youtube dan Facebook Tribun Jambi.